Kami sangat yakin, Anda akan merasa sedih ketika Anda kehilangan kesempatan dan peluang untuk mendapatkan riski di bagi hari itu. Namun kita perlu ingat, bahwasannya hujan yang Allah turunkan, sama sekali tidak mengurangi jatah riski kita. Karena Allah SWT telah menetapkan semua jatah riski para hambanya. Sehingga yakinilah bahwasannya, hujan ini hakikatnya adalah keberkahan yang Allah turunkan. Sebagaimana Allah nyatakan di surat Qaf Dan aku turunkan dari langit, air yang diberkai. Itulah air hujan. Dan sebenarnya ini adalah satu kesempatan yang istimewa ketika Anda bisa menggunakannya dengan benar. Yaitu perbanyak berdoa kepada Allah SWT. Karena hujan, terlebih ketika Anda sedang kehujanan, adalah waktu yang mustajab untuk memohon sesuatu kepada Allah SWT. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad RA, Rasulullah SAW bersabda, Ada dua kondisi di mana doa itu tidak akan tertolak. Yang pertama adalah ketika adhan. Dan yang kedua, dan di bawah hujan. Artinya ketika kita sedang kehujanan. Perbanyak berdoa kepada Allah SWT. Karena ini waktu yang mustajab untuk menggantungkan harapan kita kepada Allah SWT.